Memulai bisnis kuliner dari sebuah tenda, tempat makan yang bernama Wakacau ini sekarang sudah memiliki banyak cabang yang tersebar di berbagai daerah dan salah satunya di kawasan galaksi kota Bekasi. Menawarkan aneka sajian beef pepper rice dengan harga yang pas di kantong, tempat makan yang satu ini memiliki suasana yang nyaman dengan warna putih mendominasi ruangannya. Ada banyak pilihan menu di sini, namun jangan lewatkan menu bernama beef pepper rice rendang. Menu yang terdiri dari nasi putih dan dipadukan dengan bumbu rendang, bawang bombay, jagung, daging sapi, daun bawang, dan bumbuhan di garlic ini disajikan di atas hot plate serta memiliki rasa yang dijamin bakal mampu membuai lidah dalam sekali suap. Cicipi juga menu bernama salmon pepper rice mata, memiliki isian yang hampir sama dengan menu sebelumnya. Menu yang satu ini menggunakan salmon sebagai jagoannya, rasanya dijamin bakal bikin ketagihian deh food lovers, so good. Good! Food lovers! Sekarang gue sama Niken, mau nyobain makanan unik. Niken mau makan salmon tapi bukan sushi, gue mau makan rendang tapi bukan di restoran Padang. Bingung kan, kita banyak maunya food lovers, tapi tunggu dulu kita ketemu nih solusinya nih. Nah ini dia jawabannya, makan apa sih sebenernya? Hot plate gitu ya, namanya ini apa? Salmon pepper rice mata, tuh campur-campur kan ada khas Bali-balinya juga. Sedangkan gue makan rendang tapi bukan di restoran Padang. Ini hot plate juga visual dari kemasannya atau packagingnya, yang ini namanya adalah beef pepper rice rendang. Tapi terima kasih harus diaduk kali ya, masih aneh ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini lebih rich. Lebih strong. Lebih berani. Lebih pedes. Tapi enak ya? Enak, enak. Aku suka. Kita rasa Bersantara ini udah dapet gitu. Rendang kan Indonesia banget. Rendang kan Indonesia banget. Betul. Oke, sudah ada dua menu yang gue cobain. Yang pertama gue cobain adalah beef paper rice rendang. Yes, dan gue adalah salmon paper rice matah. Sekarang waktunya untuk penilaian. Kita mulai tempatnya dulu. Tempatnya aku suka. Ini sebetulnya ada dua lantai. Kalau di atas tuh mungkin lebih enak kalau memang sambil nukerong kali ya. Kalau sambil mau kerjaan tugas. Atau mau. Ya intinya tidak mau terganggu. Itu bisa lantai dua. Kalau untuk lantai pertama oke juga. Literally tempat makan deh kalau menurut dia. Langsung aja untuk tempat kita kasih nilai. Tujuuuuh. Next untuk penyajian ya. Nah penyajian ini. Cukup simpel kalau menurut gue sesuai dengan temanya ya hot plate. Jadi pastinya pakai hot plate dong. Dan tadi punya aku juga karena ini salmon. Ya seperti pada umumnya hot plate ya. Paper rice lah. Ya gini ya emang begini. Emang begini. Tadi begitu datang sih yang bikin tertarik adalah kalau yang menu gue pesen ini ya. Rame aja gitu. Pinggirnya ada telur, ada sosis, ada daging. Terus bumbunya warna coklat. Belum lagi tambah aromanya yang luar biasa. Penyajian sih menurut gue cukup ini ya. Cukup proper. Menarik. Langsung aja untuk penyajian. Dan kami berdua kasih nilai. Tujuuuh. Tujuuuh. Ya selanjutnya harganya Kino. Silahkan. Kalau punya aku namanya tadi salmon pepper rice mata itu harganya 49 ribu rupiah saja. Oke. Dan sedangkan punya gue beef pepper rice rendah harganya 35 ribu rupiah aja. Nah kalau buat gue ya untuk ukuran kota besar. Kemudian makanannya tipikal pepper rice atau mungkin hot plate ini. Gue berani bilang murah sih. Ini murah sih. Kalau kita lihat ingredients juga kan berani banyak. Tapi tau di garis bawah, murah tapi ga murahan. Nah itu yang paling penting. Gue suka banget harganya kantong, reasonable ya. Jadi langsung aja untuk harga kita kasih nilai 8. Dan sekarang untuk rasanya aku suka banget. Me like it, me love it. Me love it. Suka sekali, makacau. Ya biasanya kalau pepper rice tuh kayak ada beef burger, something apalah, apalah. Tapi ini nusantara banget, termendang nih Ken. Lu juga matah gitu kan. Dan satu lagi, biasa tuh kalau hot plate itu ada satu bumbu yang bikin tuh nyegera banget sih. Bawang bombay atau bawang putih. Aduh bau pake sih gitu kan. Tapi ga dengan ini gitu tetap apa ya. Soft gitu loh. Walaupun gurih tapi ga mengganggu indera-indera lain. Iya, 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 iya. Gue paham. Jadi rasanya gue suka? Gue juga suka. Langsung aja kita kasih nilai 8. Rata-rata nilainya adalah 7,5 versi detektif rasa. Pastinya kalau ga percaya silahkan langsung datang aja kemana bu. Gue kacau. Jangan lupa dicobain ya. Ini recommendednya dari gue sama juga Niken. Dan pastinya recommended by detektif rasa ya. Gue dan Niken akan terus mencari makanan yang unik, enak, dan mudah. Makanya saksikan terus. Detektif rasa buka cek dada. Icip-icip. Mas buka ini. Shulnya. Yo pelayan. Asik pelayan. Security. Tolong bawa orang ini. Wajah banget. Wajah banget. Wajah lah, wajah lah. Panggil aku sih. Yoi. Kek Barbar. Barbar ga begini dong. Jadi ini cukup instagramable loh. Untuk foto-foto lucu ya. Situ saja lucu ya. Makanannya aja bukan kitanya ya. Ini lucu banget buat difoto. Malah sayang gitu. Kenapa? Kalo aku sih engga, kalo kamu instagramable Awww Awww Aku boleh minta tisu ga sih? Aku mau dong pake garlic sauce Terima kasih Nah ini Hahaha